Siapakah kami di era kelima dari eksistensi kongregasi misi ini? Kami diajak untuk menimak relevansi dari kehadiran kami, karya-karya kami, relasi-relasi kami, pengabdian kami, istimewanya kepada orang-orang miskin dan terlantar, kemudian terkait dengan karisma formasiu, pembinaan para calon imam dan juga pembinaan awam. Jadi istimewanya tentang poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kami diminta untuk mendengarkan tanda-tanda zaman, mendengarkan orang-orang miskin, menimak apa yang menjadi kebutuhan mereka, memeriksa apa yang menjadi persoalan inti dari kemiskinan. Di beberapa tempat kita tahu bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar orang kekurangan sesuatu untuk dimakan, tetapi juga terkait dengan kemiskinan lingkungan hidup. Dan ini masalah yang sangat serius. Jadi kami kongregasi misi juga diajak untuk memasuki perkara-perkara yang hari-hari ini menjadi tema universal bagi manusia dan istimewanya juga di Indonesia. Karena masalah lingkungan hidup umpamanya itu masalah yang pada gilirannya bukan soal banjir atau bencana alam, tapi memiskinkan atau mengkondisikan ketidakadilan bagi mereka yang miskin. Nah, poin kedua adalah terkait dengan relevansi dari panggilan dan perutusan kami kepada pembinaan para calon imam di seminari-seminari menengah, seminari-seminari tinggi, dan juga di wilayah-wilayah lain terkait dengan rumah-rumah formasi. Jadi kami kongregasi misi Indonesia itu memegang teguh panggilan untuk mendidik para calon imam. Seperti misalnya di Solomon Islands, kami bekerja di seminari tinggi, Holy Name of Mary di Huniara, Kemudian juga di Filipina tentu saja, di Papua Nugini, dan di Indonesia dari sendirinya. Nah, pertanyaan besarnya adalah bahwa para calon, para imam seperti apa yang dibutuhkan oleh gereja di zaman yang berubah ini? Nah, tentu saja ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar, yang tidak mungkin kami jawab sendirian, melainkan selalu dalam kolaborasi dengan para formatores yang lain. Nah, jadi ini juga suatu poin penting untuk kami simak dan menjadi tekanan yang besar di dalam musyawrah provinsi ini. Yang ketiga terkait dengan pembinaan awam. Pembinaan awam. Jadi masyarakat sekarang ini berubah. Masyarakat berubah, kemudian juga partisipasi yang disebut kerasulan awam itu juga berkembang. Nah, tentu saja karya atau apa namanya, partisipasi kami di dalam formatores awam, di dalam institusi-institusi yang kami bantu, seperti misalnya institusi-institusi pastoral dan katekesa, kami juga memikirkan cara-cara yang baru, supaya apa yang kami kerjakan itu relevan dan menyentuh zaman ini. Jadi kompetensi-kompetensi apa, model-model kecakapan kerasulan seperti apa, kemudian juga potensi atau kepemimpinan, model kepemimpinan seperti apa, kepemimpinan yang melayani seperti apa, yang mesti dibagikan kepada umat oleh para alumni dari institusi-institusi kateketik dan pastoral yang kami bantu itu. Jadi pendek kata, identitas kongregasi misi di milenium kelima, menjelang milenium kelima dari eksistensinya, ini merupakan suatu dalam tanda kutip kerja keras yang kami tidak mungkin melakukannya sendiri, tapi juga harus berkolaborasi dengan banyak orang, dengan para pemimpin, kongregasi, dengan juga para uskup, umat awam, dan semua yang ambil bagian di dalam karya yang besar ini. Mungkin itulah salah satu tekad kami menyongsong, katakanlah demikian, usia yang abad kelima dari pendirian kongregasi misi, maksud saya lima abad eksistensi dari kongregasi kami. Berakar dan berdua Tuhanlah yang membungkukan Misi Tuhan, misi kita Terbarkan kasih bagi sesama Sampai jumpa di video selanjutnya.